Intro Menguji teori Misalkan pengaruh ke pemimpinan, pengaruh ke disiplinan, misalkan satu lagi Kualifikasi pendidikan, misalkan, terhadap kinerja guru, misalkan Nah itu sudah ada asumsi bahwa itu ada pengaruhnya, kan gitu Nah itu diuji, dicek kebenarannya Dan kalau di kuali kuantitatif itu, instrumen itu menentukan sekali Artinya sebelum kelapangan, instrumen harus sudah betul-betul jadi Sehingga kelapangannya hanya sebentar saja, lamanya justru nanti di instrumennya Kalau kuantitatif, berarti persifatnya semacam menguji teori gitu Benar nggak ini? Makanya disana nanti akan ada jawaban Benar bahwa ini berpengaruh terhadap ini, berpengaruh terhadap ini Dan sifatnya itu luas, artinya Kalau mengambil sampel guru ya biasanya satu kabupaten Atau minimal satu kecamatan lah kalau SD gitu Jadi harus sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik Nah kalau yang kualitatif itu lebih fokus Lebih mengurucut, lebih sempit tapi mendalam sekali Jadi bisa semacam studi kasus misalkan Ingin mengetahui Karena kita orang-orang manajemen ya mungkin tentang pengelolaan ya Tentang manajemen Misalkan manajemen Manajemen Pemberdayaan SDM di SDM contoh jatuh misalkan Jadi dari sisi manajemen SDM-nya seperti apa Karena kita melihat disana ada satu keunggulan misalkan Yang sangat banyak tetapi bisa Cokompak Sekolahnya besar-besar itu seperti apa lah Itu bisa Bisa dilihat gitu Tapi memang disarankan tidak di tempat sendiri Supaya menghindari Kesan bias nanti Jadi melihatnya itu nanti Tidak objektif tapi sangat subjektif sekali Nah kalau di tempat lain Akan lebih nyaman Kemudian untuk instrumen sebenarnya tidak terlalu Tidak baku instrumennya Bapak-Ibu yang penting ada satu Satu kerangka pertanyaan-pertanyaan yang Yang itu merupakan Gambaran Atau nanti jawaban-jawaban itu yang akan Akan menjadi jawaban dari lapangan maksudnya Yang akan menjadi simpulan nanti dari penelitian ini Saya kira Kalau Kalau para pakar ahli yang betul-betul ahli itu justru Kebanyakan Kebanyakan itu ada alirannya Ada yang sukanya ke kuantitatif Ada yang sukanya ke kualitatif Kecenderungannya Kalau Saya Sebenarnya netral ya Apalagi dalam Dalam membimbing ke mahasiswa Saya tidak pernah Tidak pernah Memaksakan atau Mengarahkan Kuantitatif saja Atau kualitatif saja Itu tidak Tidak pernah Tapi Namanya kita Membimbing ya Mengikuti mahasiswa Maunya kemana Tapi paling Memberikan Memberikan gambaran Atau Meyakinkan Mau arahnya kemana Yang mantap Yang mana Kita Kita masuk Membimbing Menemani Tapi kalau yang Yang Agak Idealismenya tinggi Biasanya Ingin membawa Mahasiswa itu Di bagaimana Kuantitatif Senangnya Misalkan Dan Bapak Ibu Dalam Penelitian nanti Saya Apa ya Memberi Memberi kebebasan Tentunya Saya itu maksud saya Prodi Memberi kebebasan Artinya nanti Kalau Kalau Bapak Ibu itu Sudah mantep Memilih Salah Satu Judul Judulnya kan Nanti yang penting Permasalahan dulu ya Persoalannya apa Kalau sudah mantep itu Jadi yang namanya Judul terbaik Atau permasalahan terbaik itu Selain memang Hal-hal yang baru Dan ada manfaatnya Ya tergantung Si peneliti sendiri Kan gitu Bisa jadi Di seseorang itu Itu Menurutkan sesuatu Yang baik sekali Karena memang Latar belakangnya Konsen pikirannya Atau terkait dengan Pegiatan pekerjaan Sehari-hari itu Terkait sekali Dan Dan punya Punya visi Misi yang jelas Tentang hal itu Tapi Judul itu Belum tentu Kalau dipakai oleh orang lain Permasalahan itu menjadi Sama nilainya Belum tentu Mungkin di orang lain Karena Enggak Enggak Kesana Fokus Fokus perhatiannya Pikirannya Enggak kesana Hatinya Kesana Ya bisa Enggak Menjadi sesuatu yang Enggak bagus Makanya Kalau saya Lebih memilih Menyatakan Ya Judul Atau permasalahan Yang terbaik Itu yang masing-masing Yang Yang akan Merasakan Kalau ada Seseorang yang Judul yang terbaik Itu ya ini Bukan itu Padahal itu Untuk orang lain Penergiannya Kurang pas Saya kira Itu Kemudian Seperti Biasa Untuk Presensi Kehadiran Tidak usah Dipersoalkan Sudah Perjuangan Yang luar biasa Bisa Memutuskan Untuk pilihan Saya ulang-ulang Seperti itu Dan di kelas Mana pun Saya Memberikan Penghargaan Seperti itu Jadi Tidak pernah Saya ngancam-nggancam Mungkin Ada Ada Beberapa Yang lain Menggunakan Ansaman Kalau saya Tidak Tapi justru Justru Memuliakan Bapak-Ibu Sudah Khususah payah Maka saya Akan Menghargai Jadi dari Sisi Presensi Tidak Ada Persoalan Kalau Bapak-Ibu Misalkan Ada Kebeluan Penting Silahkan Tidak Apa-apa Nanti Yang penting Berkabar Baik Ke grup Ketua Atau langsung Ke dosen Juga Tidak ada Persoalan Termasuk Dengan dosen Lain Tidak ada Masalah Sampaikan Saja Nanti Saya Masuk Kemudian Yang kedua Tentang Nilai Juga Kita Di Kurikulum Merdeka Kan Sudah Jelas Di sana Dan Saya Sebelum Kurikulum Merdeka Di Berlakukan Saya Sudah Menerapkan Itu Sudah Sudah Menjadi Apa ya Prinsip Yang Kuat Sejak Lama Karena Tadi Dibentuk Di Sekolah Luar Biasa Yang Di Sana Perbedaannya Itu Sangat Menyolok Jadi Tidak Mungkin Diperlakuan Sama Maka Diferensiasinya Itu Sangat Mudah Sangat Kelihatan Nah Takkala Itu Direngking Itu Tidak Akan Tidak Akan Bersifat Adil Tentunya Maka Ya Masing-masing Biar Berjuang Sesuai Dengan Ukurannya Masing-masing Berangkat Dari Titik Yang Berbeda Nanti Akan Berhenti Di Titik Yang Berbeda Ukurannya Mana kemarin Berangkat Kemudian Perjuangannya Seperti Apa Usaha-usaha Yang dilakukan Seperti Apa Kemudian Diukur Oh ada Perubahan Titik Enggak Dari Titik Awal Setelah Perjuangan Ada Itu Kemudian Bisa Bisa Dinyatakan Oh ini Nilainya Maksimal Bisa Nilainya A Yang Ini A Jadi A A Ini Ya Bukan A Yang Sama Kalau Di Standar Tapi Dari Individu Perindividu Nilainya Adalah Sama Samanya Satu Dari Start Dan Finish Itu Ada Perubahan Itu Yang Diharapkan Yang Kedua Kesamaannya Ini Sama-sama Melakukan Perjuangan Yang Luar Biasa Mungkin Kalau Di Di Sekolah Umum Masih Masih Ada Pertimbangan Lain Ya Bulasmi Ya Bapak Ibu Sekalian Karena Nyatanya Di Pendidikan Berikutnya Nanti Juga Ada Standar Untuk Masuk Misalkan Di Perkuran Tinggi Perkuran Tinggi Kalau Di SMP Ada Ukuran Sendiri SMA Kalau Perkuran Tinggi Kan Ada Standar Masuk Harus Standar Nilai Sekian Bisa Masuk Di Jadi Memang Memang Tidak Bisa Kaku Di Satu Pemahaman Satu Aturan Tapi Tidak Boleh Juga Apa Ya Disragamkan Itu juga Tidak Boleh Kalau Dulu Misalkan Dengan Ukurannya Dengan Ujian Ujian Nasional Itu Sudah Jelas Nanti Akan Kelihatan Wah Ini Standarnya Satu Kalau Itu Kemudian Untuk Mengadili Anak-anak Yang Kemampuannya Rendah Dan Karena Memang Itu Bekal Yang Allah Berikan Sekitu Beda Dengan Yang Memang Potensinya Luar Biasa Dengan Kemudian Diukur Dengan Satu Tes Yang Sama Standar Yang Sama Kemudian Keluar Ranking Itu Kan Juga Juga Perlu Kita Pertimbangkan Jadi Jadi Kita Ini Hidup Di Dalam Sistem Yang Salah Salah Satu Sisi Mengajak Mengajak Kita Menghargai Potensi Individu Masing-masing Anak Tapi Di Sisi Lain Kita Kadang-kadang Dibenturkan Dengan Satu Standar Juga Nah Ini Ya Minimal Kita Menyadarilah Minimal Kita Menyadari Bahwa Ada Kebutuhan Tuntutan Harus Nanti Disiapkan Untuk Masuk SMP Yang Bagus SMA Yang Bagus Setelah SMA Nanti Kita Persiapkan Masuk UGM Misalkan UGM Nggak 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 Melihat Individu Di sana Ya Mungkin Ada Standar Standarnya Untuk Masuk Di Fakultas Kedokteran Di Misalkan Di Statistik Di Teknik Itu Yang Memang Nilainya Sekian Walaupun Sudah Melihat Sebenarnya Kecenderungan Kecenderungan Ini Potensi Sekian Ini Nanti Arahnya Kesana Itu Memang Sudah Disesuaikan Karena Kebutuhan Di Prodi Prodi Itu Memang Ada Standarnya Tidak Tidak Semua Tidak Semua Bisa Mengikuti Mungkin Juga Di Ilmu Ilmu Lain Bisa Semua Ukuran Masuk Misalkan Dengan Keterampilan Keterampilan Yang Tidak Memerlukan IQ Tinggi Misalkan Tapi Kalau Diket Dokteran Anak Tuna Gerita Masuk Sana Kan Rusak Misalkan Seperti Itu Kita Harus Harus Bisa Dia Punya Identitas Tapi Juga Harus Bisa Fleksibel Melihat Ini Ini Kaitannya Apa Persoalannya Ini Tapi Kalau Terkait Dengan Proses Pendidikannya Saya Tetap Setuju Bahwa Tadi Itu Diukur Masing-masing Sebenarnya Potensinya Diberangkat Dari Mana Mau Kita Layani Dengan Sebaik-baiknya Nanti Di titik Mana Di Sisi Lain Nanti Kalau Urusannya Dengan Kompetisi Atau Akan Di Persiapan Masuk Ke Sesuatu Yang Ada Target Ya Kita Ikuti Itu Juga Bapak Ibu Selanjutnya Nanti Pertemuan Pertemuan Kita Kedepan Akan Lebih Kepraktis Ya Praktis Artinya Misalkan Bagaimana Membuat Membuat Judul Bagaimana Mengangkat Permasalahan Yang Yang Termasuk Penelitian Kualitati Model-model Judulnya Seperti Apa Kemudian Instrumentnya Seperti Apa Mungkin Sebelum Lanjut Ada Komentar Dulu Tentang Boleh Bertanya Boleh Tentang Mata Gulah Ini Atau Punya Harapan Apa Supaya Perjalanan Kita Satu Langkah Sama Saya Juga Tidak Akan Mengikuti Gerendak Saya Sendiri Tidak Tapi Bersama Bapak Ibu Menemani Selama Satu Semester Ini Mendapatkan Sesuatu Yang Bermanfaat Terkait Dengan Penelitian Ini Kalau Bisa Ini Menjadi Embryo Penelitian Lebih Bagus Jadi Nanti Di Semester Semester Tiga Besok Itu Ada Ada Matakulah Seminar Proposal Dan Tesis Juga Di Semester Tiga Sudah Bisa Dikerjakan Menurut Saya Matakulah Kita Kalau Kalau Mau Langsung Membentuk Kesana Lebih Bagus Produknya Itu Artinya Kita Ini Sebenarnya Sudah Mengerjakan Tesis Lebih Bagus Jadi Tidak Usah Membahas Teori Teorinya Yang Nanti Malah Tidak Akan Berproduk Teori Kan Nanti Bisa Dibaca Sambil Jalan Kalau Ada Kesulitan Bisa Didiskusikan Dan Gitu Tapi Langsung Masuk Kepada Membuat Satu Kerangka Proposal Dari Sekian Ini Nanti Bisa 20 Ini Bisa Bisa Menyampaikan Permasalahan Permasalahan Yang Menarik Gitu Syukur Kalau Tidak Sama Kalau Hanya Hampir Hampir Sama Gak Apa Pasti Pasti Masing-masing Punya Kecenderungan Ketertarikan Gitu Mau Kualitatif Gak Masalah Mau Kuantitatif Gak Masalah Tapi Yang Yang Mataku Ya Kita Kebetulan Ini Sedang Mendalami Tentang Penelitian Yang Kualitatif Disana Matakulahnya Metodologi Penelitian Kualitatif Ya Kaitannya Dengan Penelitian Yang Bersifat Kualitatif Itu Monggo Kalau Mau Ada Yang Disampaikan Dulu Saya Pak Ya Monggo Terima Kasih Pak Rejo Dan Teman-teman Guru Bu Lasmi Salam Selamat Pagi Dan Selamat Berpuasa Terima kasih Yang pertama Yang saya Tanyakan Itu Ini kan Metodologi Penelitian Ya Terus Nanti Dikaitkan Dengan Semester Tiga Itu Nanti Ada Seminar Proposal Nah Dalam Kaitannya Seminar Proposal Itu Nanti Proposal Itu kan Diharapkan Diharapkan Kedepannya Bisa Jadi Nanti Sekalian Tesis Biar Cepet Tapi Ini Kendalanya Itu Kadang Kadang Itu Dalam Seminar Proposal Itu Dosennya Itu Berbeda Dengan Nanti Pembimbing Ketika Tesis Nah Kadang Itu Bisa Terjadi Perbedaan Jadi Ada Salah Satu Masjidah Ini Contohnya Pak Jadi Seminar Proposal Itu Seperti Ini Proposal Yang Tesis Tapi Ternyata Disitu Pembimbing Tidak Menghendaki Seperti itu Jadi Mulai Dari Nol Lagi Nah Biar Terjadi Sinkronisasi Itu Nanti Dari Mata kuliah Sekarang Sampai Sampai Nanti Tesis Itu Nanti Saya Berharap Itu Pembimbing Itu Harusnya Sinkron Sehingga Kita Tidak Mengulang Lagi Dari Nol Terima kasih Cuma Harapan Saja Terima Kasih Pak Rajel Terima Terima Kasih Itu Sama Dengan Dengan Yang Saya Harapan Dan Menjadi Tidak Yang Saya Harapan Menjadi Kebijakan Prodi Karena Kalau Berulang Ulang Itu Sayang Saja Bukan Bermanfaat Sayang Nanti Misalkan Ini Sudah Membuat Satu Proposal Nanti Di Seminar Lain Lagi Nanti Di Tesis Lain Lagi Apa Gunanya Kita Memulai Sejak Sekarang Ada Metodologi Ini Jadi Nanti Akan Menjadi Kebijakan Prodi Bu Estri Yang Menjadi Kekhawatiran Ibu Itu Nanti Akan Disampaikan Oleh Prodi Kedosen Dosen Bahwa Ini Mata Kuliah Kuantitatif Metodologi Penelitian Kualitas Dan Kuantitatif Ini Memang Sudah Sudah Mengarah Dusana Yang Kuantitatif Siapa Ini Dosen Apa Kuantitatif Mas Mas Eko Ingat Mas Eko Dalam Dalam Yang Yang Kuantitatif Biasanya Siapa Nak Mal Bapak Mal Pak Pak Kemarin Baru Pak Mungkin dulu Gambaran 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 spontan saja dulu Dari Sekian ini tadi Saya ulang dulu Mata Mata kuliah Atau penelitian yang Kualitatif Itu nanti Arah penelitiannya itu Bersifat Sempit Sempit dan mendalam Seperti seti kasus misalnya Jadi satu sekolah boleh bahkan Meneliti satu anak saja boleh Kalau ada kasus yang menarik Tapi Kalau yang Kualitatif tadi sifatnya Lebih luas Dan semacam Menguji teori Itu ya Pengaruh ini Pengaruh ini Pengaruh ini Nanti saya Mungkin saya tunjukkan Contoh judul-judul Nanti kita lihat Yaitu kualitatif Atau kuantitatif Kemudian kalau Kualitatif itu Bapak Ibu bisa mengungkapkan Sesuatu yang Yang orang belum tahu Belum lihat Kalau pengaruh-pengaruh Tadi jawabannya itu Biasanya ya Ya Berpengaruh Signifikan Selalu begitu Jadi ada asumsi Dibuktikan Benar enggak Cuma begitu Nah tinggal nanti Kedalaman Deskripsi dan Pemaknaannya itu Masuk-masuk Tapi kalau hasil Hasil yang saya baca Selama ini Hasilnya itu Selalu kebanyakan Ini berpengaruh Hanya sekian persen Berpengaruh Selalu berpengaruh Kalau yang kualitatif ini Nanti Instrumennya itu Terbuka Tidak Baku Bahkan di lapangan Bisa berkembang Pertanyaan itu Tidak Begitu dijawab Saya enggak Bisa mendalami lagi Mendalami lagi Ada satu yang Didapatkan lagi Terus ditanya Terus Jadi Bisa mengungkapkan Atau orang lain Nanti Contoh tadi Saya Meneliti di SDM Tondong Datur Saya ambil tentang Menelitimu SDM-nya Nanti Dalam penelitian saya itu Akan mengungkap Banyak hal Terkait Dengan SDM Di sana Bagaimana pengelolaan Nah itu Menjadi Satu Menjadi promosi Bagi sekolah Ya Menyampaikan Kebaikan Kebaikan Yang dilakukan Di sana Yang kedua Bermanfaat Untuk orang lain Jadi referensi Nah Ada juga Antara Kualitatif Dan kuantitatif Itu Dimix Juga ada Nanti Digunakan Dua-duanya Bisa juga Ya kan Pengembangan Penelitian R&D Pengembangan Itu Menggunakan Dua-duanya Bisa Menggunakan Salah Salah satu Kualitatif Juga bisa Tapi biasanya Kan menuntut Kualitatif Juga Sederhana Mungkin Mungkin saya Saya Contohkan Dulu Bentuk-bentuk Tidak Tadi Sempat 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 Munduh Saya Sebentar Sederhana 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 Kita Terima kasih Ini contoh-contoh Contoh-contoh Itu Tesis Manajemen Pendidikan Yang bisa Menjadi Referensi Contoh ya Ini mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif Sama kita lihat Pengaruh kinerja kepala sekolah Kepala madrasah Dan kinerja guru Terhadap mutu lulusan sesuaman Sekabupatan Militar Nah ini kalau ada pengaruh ini Kuantitatif Dua Pengaruh manajemen kesiswaan Manajemen sarana, prasarana Dan kinerja guru terhadap Prestasi belajar siswa Di MTS Kecamatan Monjo ini Kuantitatif Ya Manajemen inovasi kurikulum Dalam meningkatkan mutu pendidikan Di madrasah Studi multisitus DMA Abu Darin Kualitatif Kualitatif Manajemen inovasi Jadi Jadi nanti disana Kalau Yang nomor tiga ini Manajemen inovasi ini Yang nanti akan melihat Dari sisi manajemen kan ada Empat fungsi Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Dari sisi empat fungsi itu Dalam Menginobasi kurikulum Seperti Akan didalemi Belum tahu kita Apa yang terjadi Man tahu kalau di tanah Kurikulumnya bagus Tapi belum tahu Titil-titilnya seperti apa Atau mutunya di tanah bagus Akan kita lihat dari sisi Inovasi kurikulumnya Dari setelah penelitian itu Maka akan mendapatkan Satu simpulan-simpulan Nah kalau yang Seperti nomor tiga ini Itu Instrumennya gak bagus Gak bagus Yang penting ada Ada gambaran Pertanyaan-pertanyaan Induk Atau di rumusan masalah Nanti Kemudian dikembangkan Dalam pertanyaan-pertanyaan Yang lebih Lebih Kecil lagi Di breakdown Kemudian Akan ada pertanyaan Yang lebih Kecil lagi Yang disiapkan Untuk ke lapangan Panduan namanya Namanya bukan Instrumen Panduan 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 observasi Panduan wawancara Perdoman 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 ya Lebih tepat Perdoman Jadi dalam Bapak-Ibu Kalau ke lapangan Yang kualitatif itu Sudah membawa pertanyaan-pertanyaan Sebagai perdoman Supaya enggak kemana-mana pertanyaannya Tetapi di lapangan Nanti bisa berkembang Kita membawa pertanyaan Cuma lima Tapi disana Ada sesuatu yang menarik Tanyakan terus Sampai Menemukan sesuatu yang Yang bahkan selama ini Enggak tergambarkan Ternyata terjadi Itu Bagus sekali Nomor empat Strategi kepala Madrasah Untuk mengembangkan Profesional pendidik Dan mutu lulusan Ini Termasuk Kualitatif Oke kualitatif Lima Manajemen Sarana perasanan Dalam meningkatkan Mutu pendidikan Kualitatif Kontribusi Kinerja kepala sekolah Dan pengurus Komite sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Berbasis sekolah Kualitatif 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 Pengembangan program Bimbingan Perkembangan Perilaku Sosial Anak usia dini Kelompok bermain Kualitatif 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 Khususnya Bisa Kualitatif Bisa menjadi Satu Pengembangan R&D Tadi Tapi kalau Kalau Pengembangan Ini maksudnya Nanti ada Produk dari Pengembangan itu Berarti R&D Tapi kalau Hanya melihat Pengembangan program Di sana Seperti apa Itu Kualitatif Tapi kalau Pengembangan Kita melihat Jadi R&D Itu cirinya Melihat yang Sudah ada Lebih banyak Kemudian Dilihat Apa Melihat yang Sudah ada Kemudian Sambil melihat Yang sudah ada Itu menanyakan Kebutuhan Ini sudah Bagus belum Atau Untuk Pengembangannya Seperti apa Oh butuh ini Butuh ini Kalau sudah Tahu Keadaan saat ini Kemudian tahu Kebutuhannya Kondisi saat ini Ditambah kebutuhan Itu sudah menjadi Produk baru Itu R&D Kalau saya sering Mencontohkan itu Alat musik Misalkan Bapak Ibu punya Gamelan Cuma lima Lima saja Lima Lima jenis gamelan Itu sudah Untuk Untuk gamelan Sehari-hari Di sekolah itu Sudah bagus Sudah bunyinya Bagus Sudah nyaman Tapi waktu Kita kesana Kita cek Kita tulis Kita teliti Kita tulis Berapa Jumlah gamelannya Namanya Apa saja Lalu kita tanya Misalkan sama Wiyogo-wiyogonya Atau sama yang Mengelola Ini Gamelan ini Sudah cukup Seperti itu Atau sebenarnya Bisa dikembangkan Oh kita maunya Ada penambahan Misalkan Ini ditambah Suling Ini ditambah Apa Misalkan Mereka mengusulkan Jenis Selain lima tadi Pengen dimasukkan Tiga atau empat Misalkan Atau tiga Ada sulingnya Ada dramnya Gamelan Tapi ada dramnya Misalkan Kemudian ada Ada Apa Angkulungnya Misalkan Nah kondisi Saat ini yang ada Ditambah Kebutuhan Tadi yang tiga Lima tambah tiga Jadi kalau Lima saja itu Kondisi saat ini Tahunya Ya Riset Diteliti tadi Riset Pengembangannya Dari kebutuhan Menurut mereka tadi Ditambahkan Lima tambah tiga Menjadi delapan gamelan Nanti Delapan jenis gamelan Nah ini sudah Sudah produk baru Namanya nanti Nama gamelannya itu Ya apa Dinamakan nanti Tapi jumlah Jenis gamelan Di dalamnya itu Ada delapan Tadinya hanya lima Tapi Berdasarkan Pengakuan mereka Kita tanya-tanya tadi Mereka butuh Sebenarnya Akan dikembangkan Sebenarnya Bisa ditambah ini Tambah ini Tambah ini tadi Tonton tadi kan tiga Nah yang delapan itu Kalau sudah dibentuk Ya Dirumuskan Dibukul Atau Di Di Ya Namanya Namanya Membangun model itu Model Model gamelan Yang isinya delapan Dicoba Dimainkan Itu kok bagus itu Ini dijadikan satu model Diundang lah Validasinya kan Diundang para pengerawet Ini gimana Oh bagus juga Ada Ada dramnya Ada sulingnya Ada Anggelungnya Bagus juga Bahkan nanti terus Di uji coba Disuruh mendengarkan Orang banyak Apa Apa Pernyataan mereka Kalau Kalau enggak Juga bisa dari Pengerawet sendiri Gimana Tadi merasakan Memainkan delapan itu Oh bagus Bagus Itu nanti Sudah Ini R&D Tetapi kalau Pengembangan Program ini Hanya kita melihat Bagaimana pengembangan Satu program di sekolah itu Itu kualitas Lanjut Jadi banyak sekali ya Enggak usah semua Tapi minimal Ada beberapa yang kita lihat Efektivitas Metode ceramah Dan metode dialog Untuk meningkatkan motivasi Belajar Kelas 3 Ini Apa Bapak Ibu Kuantitatif Pengaruh kompetensi profesional Kuantitatif Kuantitatif Kebetulan Banyak kuantitatif ini Hubungan Kuantitatif Kuantitatif Kelilaku mahasiswa Dari keluarga miskin Di Universitas Indonesia Ini Kualitas Pengaruh Kuantitatif 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 Oh ini Ini Pengembangan model R&D tadi ya Pengembangan model Jadi sudah ada model Dikembangkan Jadi Research and Development Itu tidak harus Model yang baru Modelnya sudah ada Misalkan Pembelajaran 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 Apa itu Dengan Dengan sintak Lima Lima langkah Misalkan Menurut Bapak Ibu Kurang Harus ada satu lagi Ini langkah Menjadi enam langkah Menjadi enam langkah itu Sudah pengembangan Jadi tidak harus baru Manajemen kurikulum terpadu Di pondok pesantren Kualitas 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 Apa kualitas 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 Manajemen kurikulum Pendidikan Kualitas Implementasi Manajemen kurikulum Kualitas 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 Implementasi Ini kualitas Terus Manajemen kurikulum Kualitas Ini yang bersama Ini yang kualitas 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 Semua Ini Ini yang bersama Manajemen kurikulum Manajemen kurikulum Berbasis Life skill Di sekolah Luar biasa Darma Putra Begul Manajemen kurikulum Kualitas 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 Semua Ini Peran Peran Kepemimpinan Kepala sekolah Dalam membina Kualitas Nah ini Ini ada yang Kuantitas Pengaruh Kepemimpinan Kepala sekolah Dan peran Komite sekolah Terhadap Kepala Ini mengukur Ada pengaruh Yang bagi Manajemen Kepemimpinan Dan kemampuan Berkomunikasi Saya Kira Tukup Ini banyak sekali Nanti Kalau mau Dilihat Dilihat Saya Serhat Kalau Bapak Ibu Mau Tentuh Keputus Yang Jadi pun Saya Mau Menyampaikan Kalau saya Tidak Keberatan Tapi jangan 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 itu Justu Mengunci Mengunci Maksudnya Jangan sampai Malah terpatok Itu Karena ada Pengalaman Kemarin itu Entah Tidak sempat Mengerjakan Entah Entah Tidak Repot Tinggalan Temannya Pengen Bareng Tapi Lulunya Itu Menjiplak Persis Merugikan Diri Sendiri Dan Kalau Dicek Plagiasinya Malah Tengah Hanya Untuk Gambaran Jangan Bapak Kalau Mengendaki Nanti Kesepakatan Kalau Bapak Ibu Mungkin Kan Saya Kirimkan Banyak File-file Tesis Untuk Penelitian Yang Kualitatif Dan Penelitian Yang Kuantitatif Itu Kita Kan Masih Agak Agak Bingung Menurut Para Itu Untuk Kita Kita Yang Ini Sudah Banyak Kerjaan Sebaiknya Sebaiknya Itu Yang Kualitatif Atau Yang Kuantitatif Evotnya Itu Lebih Banyak Yang Mana Terima Kasih Kalau Kalau Saya Saya Sebagai Guru Kalau Saya Memilih Yang Kualitatif Kemudian Arahnya Mungkin Yang Yang Dialami Di Sekolah Ketertarikannya Tapi Jangan Dilakukan Di Sekolah Sekolah Sendiri Nanti Kalau Sama-sama Mama dia Bergeser Ada Kan Tidak Apa-apa Misalkan Begitu Kualitatif Ini Lebih Apa Kita Ingin Menggali Sesuatu Lebih Dalam Dan Kita Enggak Enggak Bisa Tusan Orang Lain Menanyakan Itu Ada Pengalaman Sendiri Juga Nanti Misalkan Kembali Ketontoh Tadi Saya Ingin Melihat Melihat Lebih Detil Tentang Manajemen SDM Di SDM Tentang Tentang Saya Membuat Satu Perdoman Wawancara Terus Saya Menyuruh Orang Lain Kesana Tolong Ditanyakan Kesana Akan Membuat Simpulan Simpulan Yang Beda Jadi Memang Harus Langsung Yang Persangkutan Tidak Kalau Kuantitatif Kuantitatif Asal Ada Instrumen Yang Sudah Dibakukan Atau Yang Sudah Disahkan Yang Kita Buat Bisa Dikirim Lewat Google Google Home Bisa Lewat Atau Dititipkan Guru Yang Disahkan Tolong Dibagikan Ke Anak Biar Diisi Bisa Begitu Oleh Siapapun Tetapi Kualitatif Tidak Bisa Kita Langsung Dan Keahlian Kita Bertanya Menyimpulkan Menganalisis Disitu Nanti Yang Akan Saya Tidak Mempengaruhi Tapi Kualitatif Saya Lebih Lebih Nyaman Karena Banyak Hal-hal Baru Nanti Tidak Hanya Menguji Pengaruh Selalu Ada Pengaruh Jawaban Jawaban Dari Pendidikan Misalnya Kan Saya Karyawan SD Mohamediyah Condong Catur Tapi Saat Ini Saya Ditempatkan Di SD Mohamediyah Kayen Kalau Seandainya Nanti Saya Itu Ngambil Sample Itu Di SD Mohamediyah Condong Catur Boleh Tidak Seperti Boleh 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 Ya Pak Terima Kasih Kalau Ada Yang Bertanya Mana Yang Lebih Sama Sama Saja Semua Lebih Cepat Tergantung Dikerjakan Apa Tidak Kualitatif Yang Rampung Rampung Banyak Kualitatif Yang Singkat Cepat Selesai Banyak Tidak 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 Pesoalan Kalau Kualitatif Nanti Statistiknya Harus Matang Yang Kualitatif Harus Uji Banyak Uji 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 Di sana Nanti Nanti Pergulihannya Pak Mulyanto Mungkin Uji Semacam Di Uplok Uplok Uji Juga Nanti Kalau Tanya Biasanya Kesana Padahal Kita Kan Bukan Bukan Mau Menjadi Alih Asli Metodologi Tapi Sering Ditanyakan Wali Tadi Lebih Lebih Sederhana Metodologinya Ya Ya Tidak Tidak Menggunakan Statistik Yang rumit Rumit Munggu 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 Oke Perjo ini kan Di Mata kuliah Apa Yang Manajemen Sarperas itu Itu kan Kita Membuat Project Dan Sudah Dibagi-bagi Kaitannya Dengan Judulnya Tersebut Untuk Judul itu Kalau saya kan Dapat Kemarin Manajemen Lembaga Pendidikan Nah Apa itu Nanti Bisa Kita Naikkan Lagi Ke Tesisnya Sekalian Kita Menggali Sekalian Kita Seperti Yang disampaikan Di awal Pertanyaan Tadi Jadi Ada Sinkronisasi Sekalian Jalan Bisa Tidak Terima Kasih Betul Jadi Saya sarankan Memang Bapak Ibu Harus Mulai Setel Yang Yang Paling Menarik Di Bapak Ibu Ya Misalkan Di Tisar Pras Sudah Ada Temanya Sarpas Tapi Yang Sangat Menarik Seperti Apa Nanti Kalau Itu Memungkinkan Ya Diangkat Langsung Nanti Menjadi Tesisnya Tidak 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 Terima kasih.